Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di video yang ketiga Jadi di video yang ketiga ini kita akan bikin untuk roti sobeknya Untuk resepnya kita masih sama dengan video yang pertama Jadi untuk buat bapak ibu yang belum lihat di video yang pertama Ada link atau silahkan lihat di deskripsinya untuk resepnya Jadi kita masih dengan resep yang sama Oke, dari adonan yang sudah kita kalis Kemudian kita ambil seperti ini Ini adonan yang sudah kalis dengan resep yang sama di video pertama Kemudian kita timbang Masing-masing adalah 40 gram Kita timbang masing-masing 40 gram Nah ini kemudian adonan yang sudah kita timbang masing-masing 40 gram Kemudian kita molding atau kita bulat-bulatkan semacam ini Kita bulat-bulatkan semuanya Supaya nanti kulit jadinya menjadi lebih halus Rotinya Dan kita mudah untuk pembentukannya Kita molding semuanya Semacam ini Lalu kalau sudah kita molding semuanya Kita tutup dengan plastik Papak ya Pasti dengan rapat semacam ini Kemudian kita fermentasikan kurang lebih 5 menit Nah ini adonan sobek yang tadi sudah kita fermentasikan kurang lebih 5-10 menit Kemudian kita buka dan kita siap untuk filling atau kita isi ya Saya bikin pakai loyang roti sisir Jadi satu loyang ini nanti saya akan isi dengan 10 adonan Jadi kita masing-masing Satu saya isi dengan coklat Satu isi dengan keju semacam ini ya Oke kita mulai lagi untuk yang kita isi dengan yang keju Kita pipikan saja Kemudian kita isi seperti biasanya Ini semacam ini Bentuk bulat saja Nah semacam ini Pastikan sambungannya tertutup dengan rapat Kemudian diatur di loyang ini hingga 10 Oke jadi ini adonan yang sudah saya isi Ini sebagian ini yang saya isi dengan keju Kemudian loyang yang lainnya saya isi dengan coklat Bapak ibu bisa kreasikan mungkin sebagian yang sini keju ini coklat atau apa saja Boleh ya Jadi setelah kita atur semacam ini Jadi masing-masing isi 10 adonan Kemudian kita fermentasikan di dalam proofing box Kurang lebih 1,5-2 jam Oke bapak ibu jadi ini adalah roti sobek yang sudah kita fermentasikan Selama kurang lebih 90 menit atau 1,5 jam Kemudian kita siapkan oven dengan suhu api bawahnya 190 dan suhu api atasnya 150 derajat celcius Kemudian kita siapkan telur utuh Kemudian kita kocok sebentar Untuk wolosan di atasnya Atau bisa juga bapak ibu menggunakan susu evaporasi Jadi kemudian kita kuas berlahan-lahan di atas roti yang siap akan kita panggang Semacam ini tipis-tipis saja Kemudian berikan topping keju untuk yang isian keju Yang sini yang untuk isian keju saya kasih topping keju di atasnya Keju pahal Lalu untuk yang isian coklat Saya berikan topping coklat mesis Semacam ini Kemudian kita oven kurang lebih 25 menit Nah setelah di video pertama kita sudah ada japanis miliki softbread Kemudian di video kedua kita sudah membuat bagaimana cara membuat wolosan Kemudian di video ketiga ini dengan resep yang sama kita sudah membuat roti sobek Jadi harusnya seperti ini untuk roti sobek coklat Setelah kita oven selama kurang lebih 25 menit Jadi seperti ini Kita lihat isinya seperti apa Atau seratnya seperti apa Sangat lembut Ya Nah Seperti ini seratnya sangat lembut Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Buat Anda yang belum subscribe Terus ikuti channel di TBK Amanda 2 Sampai jumpa 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 selamat menikmati